Dan sementara itu pemirsa Ketua Umum PBNU, Syed Akhil Siraj, meminta kepolisian mengusut tuntas pelaku penyebaran berita bohong atau hoax. Menurutnya hal teritu penting karena hoax dapat memecah belah persatuan dari bangsa ini. Syed Akhil mengatakan perbuatan hoax dilarang oleh agama. Menurutnya perbuatan fitnah dan juga dudomba dapat memecah persatuan bangsa. Ia juga meminta pihak kepolisian menangkap otak pelaku hoax tersebut dan tidak hanya menangkap para pelaku yang tidak memiliki peranan yang besar. Sebelumnya kepolisian menangkap kelompok muslim cyber army yang diduga telah menyebarkan isu hoax melalui pesan-pesan berantai. Fitnah, hoax, atau membuli sesama muslim, sesama warga bangsa, haram hukumnya dosa-besar. Itu agama itu, Quran itu, bukan hanya faqih, Quran. Tidak boleh kita menghina satu sama lain. Tidak boleh memfitnah, dudomba. Tidak boleh suudan, negatif tinggi saja tidak boleh. Apalagi sampai betul-betul 100% memfitnah, membuat suasana rasa takut, suasana cemas, dosa besar.